Artis Sandra Dewi kini viral, karena disebut-sebut menjadi tersangka kasus korupsi PT Timah sebesar Rp271 triliun, yang sebelumnya menjerat suaminya, Harvey Moise. Seperti diketahui bahwa kasus korupsi PT Timah masih terus bergulir, beberapa tersangka sudah ditetapkan termasuk Harvey Moise. Baru-baru ini rumor mencuat menyebutkan bahwa Sandra Dewi menjadi tersangka selanjutnya nyusul Harvey Moise dalam kasus korupsi PT Timah tersebut. Bahkan pada 5 Juni 2024 kemarin, nama Sandra Dewi pun sempat trending di platform media sosial X. Ada lebih dari 14 ribu unggahan yang menyematkan nama Sandra Dewi dan banyak yang menyinggung soal kasus korupsi PT Timah. Selain itu, gaya hidup Sandra Dewi dan keluarganya dinilai perlu diperiksa oleh pihak penyidik. Karena tidak sedikit netizen yang menilai bahwa sedikitnya Sandra Dewi mengetahui terkait apa yang dilakukan suaminya Harvey Moise dalam kasus ini. Sementara itu, pengacara Harvey dan Sandra, Harris Arthur lantas memberikan klarifikasi. Harris Arthur menegaskan bahwa kabar yang beredar di media sosial menyebutkan Sandra Dewi tersangka korupsi PT Timah merupakan bentuk fitnah. Adapun sampai saat ini, Sandra Dewi masih berstatus sebagai saksi dan tidak ada penetapan tersangka. Sebelumnya, Sandra Dewi sempat diperiksa oleh Kejagung terkait kasus yang menyeret Harvey Moise tersebut sebagai saksi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, juga membantah rumor yang menyebutkan bahwa Sandra Dewi sebagai tersangka. Hingga saat ini, Sandra Dewi belum buka suara terkait rumor yang menyebutkan dirinya sebagai tersangka kasus korupsi PT Timah dan disebut-sebut akan segera ditahan menyusul sang suami, Harvey Moise. Terima kasih telah menonton!